Terima kasih. 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 kalau itu wadah harus ada gimana juga dari iya, makanya kita menarik ke orang-orang yang sudah berhasil seperti tokopedia.com, cnilium kita ajak dia untuk meneset ini penduknya apa yang bisa kita pakai? nah kita kasih gratis, APBD kan, kedung kita kan banyak gede gede untuk investasi ke salam? nanti kita ada bank DKI, kita ada jump, kita bisa atur nanti yang penting ada kreatif dulu, duit mah gampang, duit itu ngikut kita lagi kemudian datang dia dari tempatnya, saya gak tau kita sebabnya pengen ngambil gede itu, ya waduh pelatih, malnya UMKM jadi bisa bayangkan di belakang green Indonesia, tempat itu dibuat semacam kawaking class kan keren banget gitu kan mau bikin berapa tuh? ya sebabnya mungkin lah, mungkin anak-anak muda yang tau, tampun aja tau yuk orang-orang kreatif, ya, wajaranya orang Jepang ini kalau aku 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 Bagaimana bagaimana untuk mengandalkan ekonomi kreatif yang ada di situ? Dan dia kasih fasilitas saja. Anak-anakmu yang berkreatif, yang lain kamu kasih fasilitas, kalau usah dibatasi, dan begitu dia berhasil, anda bantunya untuk produksi. Bantu promosi. Makanya komunitas bangun infrastruktur, perizinan yang gampang, dan fasilitas. Anda butuh internet, ya kasih tahu yang broadband yang panjang. 60, yang 30 gigabyte. Bagaimana dengan sambutan? Ya, kita kasih wacquok. Kau, bapa? Pak. Wah. Masukkan. Tidak. Itu apa yang masih diubung? Sudah. Kami akan berkata, kita cukup berkata, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.